Intro Halo teman-temanku semuanya Selamat datang kembali di channel Andi Putra 23 Yeay Dan di video kali ini Saya akan membagikan sebuah video klanifikasi Yaitu apa? Tentang sesuai dengan judul videonya yaitu Rumtor Rumtor itu adalah ruangan Saat saya membuat konten kreator itu Ruangannya apa saja Oke Dan karena ini sudah tahun 2023 Serta telah mencapai 11.000 subscriber Akan saya buatkan dengan konten yang berjudul Rumtor Buat teman-teman yang penasaran Oke So seperti apa keseruannya? Dan seperti apa sih barang-barang tersebut? Yuk kita akan lihat bersama-sama disini Dan jangan skip video tersebut Oke Dan jangan lupa tombol subscribe Subscribe sebanyak-banyaknya Like Tolong like videonya Serta komen di bawah video ini Apabila teman-teman mau kasih sarata request atau lainnya Dan serta jangan lupa aktifkan notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari channel Liputar Dua Putih yang lebih seru dan lebih ngakang Dan hari yang akan datang Oke Langsung saja kita ke pembahasan longturnya Let's go Baiklah teman-temanku sekalian Ini dia Kita akan membahas sebuah satu-satu ya Ruangan kempak konten gratos saya Oke Disini ada pintu ya Ini pintu Ini ada buku Ya Bukunya tentang buku komik ya Atau humoris-humoris gitu Ya Soalnya sih Kan biasanya saya sendiri suka buat menghibur orang ya Oke Seperti gitu ini buku Ini ada kabar disini cukup banyak banget ya Gue sampai keliru pusing sih Oke ini dia Ya kondisinya udah apes ya Jadi ya mohon maaf Inilah kondisi lampu-lampu udah terbengkalai ya Ya kita akan ganti yang lampu sederhana aja Lampunya yang model cas ya Sekarang lampunya sudah ada model kayak gini oke Oke sebelum itu di bawah ini ada baju Ya ampun lah bajunya Ya semoga nanti saya rapiin ya Baju ini tadi sudah rapi Tapi kenapa bisa bersih ya Oke Ini ada lemari Ini yang paling kurang penting sih Apa itu Ya ini dia Baju Baju Celana daram Celana dan lainnya Lemari saya disini Aduh Ya yang mau gak mau ini Ini biasanya saya pakai untuk ganti-ganti kostum ya Saat aku memberikan sebuah Jalanan muncul konten gitu Oke disini ada di bawah Ya sama Ada ini Ya ini Apa itu ya Kita katakan itu Chugger Reket ngamuk ya Ini ada HP Wow Lumayan dah Lagi ngecas cukup banyak makan listrik ya Ya semoga tidak terlalu berat ya Listriknya ya Oke ya itu bagian-bagian sini Dan selanjutnya Kita kenalkan ini Ini ada lampu ya Nah kalau saya main terlalu malam Atau saya live streaming Akan saya gunakan lampu Untuk menerangkan wajah saya ya Kalau gak nanti takutnya akan berur ya Oke Seperti gitu Baiklah disini Ya ini ada wifi Modem eksternal bukan wifi Oke 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 Saya tak mau banyak bicara ini ya Baiklah yang paling utama sekali Ini adalah Kursi Gaming Kursi Gaming saya disini ya Nah ini kalau gak salah Di store online banyak ya Jual Harganya ini kalau gak beli Saya beli sekitar 1 juta sih Kalau yang mau yang standar Ada banyak ya guys Tergantung budget kalian ya Kalau mau bikusi Gaming Oke Kalian lebih kayak gitu ya Mereknya apa ini Dalit ya Oke Yang paling penting sekali Ini dia PC Gaming Ini ya Oke sebentar Saya buka dulu Dari ketinggalan ya Oke Nah ini dia guys PC ya Komputer Komputer sasa syuting ya Disini kalian bisa lihat tampilan cukup banyak ya Gue sendiri ya Aos banyak belajar Dan Berajar dan terus Bekembangkan ya Karena tau sendiri ya Sebuah content creator Tidak mudah Dan aku harus Bisa menguasai sedikit-sedikit ya Ini ada gamenya Banyak sekali ya Kalian bisa lihat Game ini cukup banyak Ada game PES Ada game Tsubasa Ada game Kayak macam Horror Terus ada game Smackdown Ada game GTA Ada game Naruto Dan lainnya Wow Gila gak tuh Ya tapi saya juga pusing ya Untuk mengatur strategi Tapi ya semoga nanti ke depannya Akan saya atur lebih baik lagi Ya Oh ya Kalau kita lihat dari Pampilan visual Ini Monitornya Mau model Apa ya Belum model seperti Cube ya Cube Lengkung gitu Lengkung Kalau kita hatikan Oke ini ada webcam Ya webcam saat saya Melakukan syuting rekaman ya Saat saya ada di depan kamera Saya biasanya gunakan ini Tapi kalau mau model yang ke samping sih Jarang ya Mau sini pun gak bisa sih Oke Yaudah Oke Yang terutama saya gunakan ini Mosfet ya Mosfet yang RGB Karena kenapa saya pakai RGB Agak nampak ya Dan juga ini enak sih Saya tangannya gak sakit Kalau kemarin kan gak pakai ini Sakit kari tuh Sakit kari tanganku sampai Ya lecet-lecet lagi tuh Maka dengan itu ya Saya pakai Mosfet RGB Ya ini kalau kalian mau pesan sih Harganya sekitar 100 ribu ya Bisa di toko online banyak juar kok Oke ini adalah keyboard sama Mosfet ya Oh ya guys sebelum itu Mohon maaf ya Ini Mosfetnya Eh mosfet pula Keyboardnya ada berdebu-debu ya Jadi sebenarnya mau dibesihin Namun sayangnya kalau pakai kuas Dia akan tibur terus ya Dan saya ada alatnya ya Namanya penyodot debu Namun sekarang Namun sekarang lagi tahap Tahap perjalanan ya Maksudnya saya ada Beli barangnya Tapi dalam tahap perjalanan Tunggu aja lah ya Akan saya bersihkan semua debu-debu ini Ya semoga Fokusnya itu barang-barang Luntur aja ya Oke ini Mosfet sama Keyboard Dalam satu paket Itu kemarin saya pesan Harganya sekitar 100 ribu juga ya Ah Kacau dah Oke lah Next Kita lanjut ini Nah ini adalah Gamepad ya Atau kita bilang joystick Biasanya ini saya bermain Game Naruto Atau game sepak bola ya Karena kan Zaman-zaman Pakai ini ya Ya ini harganya Murah banget ya Harganya cuma 50 sih Biasanya gunakan ini ya Oke yang utama adalah Ini dia Sebelum itu saya bahas Peran-peran dulu ya Ini colokan sambung Gak penting sih Tetapkan sini aja Wow Wow Hampir jatuh Oke Ini kabelan colokannya Wow Suku Extreme ya Banyak sekali tuh Tuh Kalau kalian mau pasang Ya harus banyak Harus tahu sini sih Dia ada by stepnya Kalau nggak Tak akan nyara Itu PC-nya Oke Ini yang pertama Ini Tempat CD ya Sebanyakkan sih Kalau saya instagame Kalau misalnya Beli di online shop Kan pakai CD-CD tuh Apa itu datanya tuh Penyimpanan berkasnya Otomatis saya pakai ini Untuk bisa memasukkan datanya ke PC saya Oke Selanjutnya Ini colokannya Ya Yang penting sih Yang penting tahu sendiri lah ya Nah terutama ini ya PC gue Ya Kenapa saya Beli PC yang kayak gini Nggak yang Kayak macam Surtan atau Kayak robot ya Jadi mohon maaf ya Budget saya masih tercapai disitu aja Jadi kalau semoga Semoga berkat dari doa kalian Dan dukungan dari kalian selalu Semoga akan saya kembangkan Dan bisa naik ke Naik ke Level PC yang lebih bagus lagi ya Jadi sementara ya PC gue seperti ini Yang penting saya bersyukur Saya punya komputer Yang bisa buat Konten atau live streaming Oke Nah terutama Terus ini ada Apa ya Kita katakan Handset gaming ya Saya gunakan Model Lesus RGB Jadi ini sudah sobek ya Karena udah satu tahun lebih Bayangkan lah Keringat-keringat di teringat Apa enggak ini sobek Tapi suaranya masih Ajem lah Lumayan lah ya Oke Lalu sini ada foto Masih kecil saya ya Aduh Fotonya gemes sih Masih kecil saya Apa enggak gemes tuh Wah Fotonya Jadi Jangan Aneh-aneh ya Yang penting ya Itu foto-foto kecil saya Masih bujang ya Oke Lalu disini ada Mikrofon Ya Mikrofon saat aku Masukkan suara saya Oh my god Terlalu ada debu-debu ya Ini kenapa sih ada sini Oke Mikrofon ini mereknya apa nih Waduh lupa ya Kalau enggak salah mereknya Lupa sih Ini harganya Gue beli Rp150.000 ya Demi untuk Masukkan suara gua ya Nah Mikrofonnya sudah debu sih Nantilah Kita akan masukkan Penyodot debunya Agar biar aman semua ya Semoga Kondisinya Tidak ada kayak gini Ya Karena udah 3 bulan ya Enggak pernah bersih Faktornya susah ya Karena harus pakai penyodot aja Lebih baik Oke Itu aja sekiranya Di room tour saya Baiklah Terutama di bagian kanan saya Ini Semasuk barang-barang Yang bisa katakan Masa depan ya Karena ini akan dipakai Di masa depan Karena Ruangan gua masih sempit ya Dan butuh Tempat lagi Ya Semoga Dia akan dikembangkan Lebih baik lagi Oke Seperti itu Ini ada sebuah Lampu apa ya Polygon ya Lampu Lampu payung Kalau gak salah Itu sebutannya Oke Ya Kurang lebih kayak gitu Kita akan aja Lihat aja ke depannya Semoga nanti dipakai ya Sementara gua simpan dulu Di sini Dan terutama Di dalam saya ada bola Sepak bola ya Dan masih banyak lagi Terus Ini Ada laptop ya Ini Ini ada laptop saya Ini sebentar Gua keluarkan laptopnya Aduh Karena sudah susah ya Pakai satu tangan Udah tau satu tangan lagi Mereknya itu adalah Asus ya Waduh Debu-debu ya Kalau misalnya Pakai kuas Tak akan Tak akan bisa mudah ya Soalnya ini kan Tenaganya makan banyak Otomatis Saya tunggu penyodot debu aja Lebih efisien Dan lebih cepat Oke Itu aja sih Sekirah-sekirah saja Oke Lalu sisanya Di belak Samping Dan di samping Itu tempat tidur Sofa gua Hahaha Ya Tempat tidurnya Yang standar ya Tidak Tidak yang berkaki Kayak macam umumnya Jadi ya Mohon maaf Terlalu miskin saya ya Semoga nanti Semoga nanti Kalau berkat perkembangan Akan lebih meningkat Lebih baik lagi Ya Semoga ya Amin Oke Kipas tangan Terus ya Kurang lebih kayak gitu Ada baju Serimut Jaket Dan lainnya Oke Terutama ada Foto Foto-foto Ibu saya ya Oke Dan minuman Ini Jangan lupa Satu hal lagi Minuman Untuk Apa ya Setelah selesai konten Kalau enggak Aku pakai sakit ya Kalau enggak Minum air Oke Kurang lebih begitu ya Teman-teman Dan semuanya Sudah beres Saya dibahas Satu persatu ya Yang penting Itu Jaket Itu Serimut Baju Dan celana Semua lengkap Dari satu Oke Dan terutama Untuk yang menanya Computer gue ada di situ Untuk saya syuting Oke Baiklah seperti itu ya Baiklah teman-teman gue sekalian Itu aja sekian Dari semua review Tentang Luntul Di tahun 2023 Oleh channel Aniputra 23 ya Ya Silahkan teman-teman Bisa komen di bawah Apabila teman-teman Ada yang Mau kasih Hal-hal salan Ataupun Hal-hal yang masih diperbaikan Silahkan teman-teman Bisa komen Atau pendapat kalian Komen saja di bawah video Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Oke Baiklah teman-teman Sekalian Terima kasih Yang telah menyaksikan Video Room Tour Dari channel Aniputra 23 Sampai habis ini Semoga teman-teman Ini bisa jaga inspirasi ya Dan semoga Ya ke depannya Kalau misalnya Ada pekembangan Akan perbaiki Lebih baik lagi ya Dengan Lebih baik lagi Dan lebih bagus lagi Oke Dan seperti biasa ya Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa juga Komen di bawah video ini Sekali lagi Saya ingatkan ya Oke Dan jangan lupa juga Bagikan videonya nih Ke sosial media kalian Sebanyak-banyaknya Jika teman-teman Suka Dengan Video ini Suka Skalifikasi Dan Inspirasi Para Youtuber Gaming Dan kita akan Jangan lupa lagi Di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.